musik katanya mau kepasang eh malah mainan air awas masuk angin bun tan sekarang nih bunda mau nangkap emaknya ikan bawal atau indukannya pastinya lebih gede loh ikuti ya tan gede banget ya tan weh 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 emaknya ikan bawal mau diapain bun gak puas hasil panen barusan tahan nih percayaan sekali tan ini khusus induan ketina kalau yang jantan dipisah di jelas sana nih oh ini namanya kolam breeding atau pemijahan yang artinya kolam untuk indukan yang siap dibudidayakan induk betina dan jantan wajib dipisahkan agar bisa terjatrol pemijahannya tahan nih ikan bawal itu giginya besar-besar kayak gigi manusia coba silahkan mas nih tan di atas wah ini kalau gigit ya mas nih giginya nih 1 2 3 4 5 6 jika kita perhatikan dengan baik ikan bawal memiliki bentuk gigi yang hampir sama dengan manusia tepatnya gigi bagian bawah mereka sementara gigi bagian atas ikan bawal berukuran lebih kecil gigi ini cukup tajam dan mampu melukai jadi tetap hati-hati ya teman nah kan ciri-ciri udah siap untuk bertelur ini perutnya besar ya mas perutnya besar terus buncit agak lebar daripada yang jantan agak lebar daripada yang jantan ini Tani perutnya udah buncit nih ini telur semua ya mas tuh nih asik ini nih mama bawal yang akan menghasilkan ribuan anakan nantinya oh iya teman sobat otan ini baru bisa menjadi indukan ketika masuk usia 3 tahun dengan berat minimal 3 kg tan sekarang mau masuk ke kolam induan jantan ayo kita masuk tan yoo ayo bonda pelan-pelan biar gak kepleset tan nih kalau yang jantan ini badannya lebih panjang ya mas ya ini lebih panjang dan lebih gak buncit ya mas nah kalau yang butina kan lebar badannya kulitnya buncit ada yang lihat perbedaannya sudah otan duga teman di rumah cukup kesulitan oke komeditor bikin dua layar ya agar terlihat jelas perbedaannya di layar sebelah kiri adalah sang jantan teman sedangkan betina ada di sebelah kanan cukup samar karena ukuran jantan dan betina di usia yang sama tidak terlihat perbedaannya oh iya di fase ini warna merah pada ikan bawal tidak nampak lagi atau menghilang dan hanya berwarna gelap saja tan cara megang ikan biar tenang biar gini-gini nih satu tangan satunya di bawah kepala satu lagi di bawah perut nih kan nyaman nih kalau udah kena cara seperti ini berlaku untuk semua jenis ikan yang besar-besar kayak gini wah ini sinko yang cukup berguna bun karena seringkali ikan berontak ketika tertangkap kuncinya genggaman tangan harus memberikan rasa nyaman pada ikan sehingga mereka tidak lagi berusaha melepaskan diri agar tingkat keberhasilan pemijahan berjalan dengan baik sepasang ikan ini dipindahkan pada kolam yang berukuran lebih kecil agar tidak terganggu bawah lainnya karena setelah jantan dan betina disatukan dalam waktu dekat mereka akan menghasilkan telur tan info menarik nih jadi untuk indukan ikan bawal ini menghasilkan telur sesuai dengan berat badannya misal nih tan indok betina bawal ini berarnya 3 kg dia akan menghasilkan 300 ribu telur nah kalau 4 kg dia akan menghasilkan 400 ribu telur wah semakin besar ukuran betina maka akan menghasilkan telur yang melimpah gak kebayang deh kalau neta semua kasih namanya gimana ya hehehe nah seperti inilah telur-telur ikan bawal dia memiliki sifat mengapung jika mengendap dalam waktu yang lama maka akan mengalami gagal menetas tapi apakah teman di rumah melihat perbedaan warnanya ini menandakan akan ada telur-telur yang tidak menetas khususnya yang berwarna putih susu sementara telur bening mempunyai kesempatan menetas lebih tinggi hanya dalam semalam telur bawal akan menetas teman tadaaa ini dia dede-dede bawalnya selamat datang di dunia ya sob sehat-sehat ya nanti kita ketemu lagi daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati